Halo semuanya, selamat datang di channel WowTechno Terima kasih banyak buat kamu yang udah datang lagi untuk nonton video kita Jangan lupa like video ini kalau emang video ini bermanfaat buat kamu yang belum subscribe Yuk buruan di subscribe Di depan kita ini udah ada TWS dari Basius Basius Bowie E3 True Wireless Earphone Jadi TWS ini salah satu TWS terbaik katanya dengan harga cuma sekitar 200 ribu aja dari Basius Untuk kualitas suaranya seperti apa Langsung aja nanti kita bakal dengerin kualitas audionya seperti apa Dan juga delay atau latency dari TWS ini seperti apa Sebelum kita unboxing kita lihat dulu untuk boxnya seperti ini Di bagian depan ini ada gambar TWS ada tulisan Bowie E3 Dan ada tulisan Basius warna kuning di atasnya seperti ini Dan ini warna gambar TWSnya glossy mengkilap seperti ini dengan pinggiran-pinggiran Dove Di sebelah kiri udah ada barcode nya untuk download aplikasi Basius Jadi disini kamu bisa download aplikasi Basius dari Appstore Dan ini ukuran diameter dari speaker nya itu 13 mm PU plus titanium moving oil dan ya fast charging terus positioning via NAPP Nah bisa kamu cari itu di appnya di Appstore nya Dan disini di belakangnya ada deskripsi produk bahasa Inggris bahasa Perancis sampai ke bahasa Jepang Semuanya ada disini kecuali bahasa Indonesia Kalau di sebelah kanan ini ada informasi mengenai distribusi dari Basius ya Ternyata ini didistribusikan oleh PT Kip Indonesia Jakarta Indonesia Oke dilarang melakukan perubahan spesifikasi Oke karena ini TWS original ya ini TWS original dari Basius Buat kamu yang mau TWS ini klik aja deskripsi video yang ada di bawah Terus di bagian bawah ini udah ada standar-standar untuk produknya ya Oke ada barcode nya juga untuk scan harganya Oke ini belum kita unboxing Kita bakal unboxing Box nya seperti ini udah ada cantolan untuk gantungin Ini mungkin buat kamu yang mau gantung ataupun yang mau jualan Tinggal gantung aja Oke kita buka segelnya ya Segelnya ada di bawah nggak ada ya Kalau di bawah nggak ada segelnya cuma ada di atas Oke langsung aja kita buka segelnya yang ada di atas ini Kita buka Lumayan keras segelnya dan ini nggak gampang sobek Oke lumayan keras Oke Sedikit lagi ya Nggak ada suara-suaranya ya Nah seperti ini kita udah buka Kita lihat di dalamnya ada apa aja Cukup lengkap di dalamnya ada buku manual dan ada stikernya Ada gratis stiker ya Di buku manual ada gratis stiker dari Basius Dari Petikip Indonesia Ini apa ya Ini kartu garansi Jadi kita dikasih kartu garansi karena emang produknya original Jangan sampai dapat yang kawi teman-teman Oke kita lihat stikernya bentuknya seperti ini Jadi ini tinggal dibuka aja Ditempelin ke TWS-nya atau ke device kamu juga boleh terserah Buku manualnya seperti ini Kita buka untuk buku manualnya Buku manualnya cukup tebal Ada banyak halaman disini tersedia dalam bahasa Indonesia Bahasa Inggris bahasa Cina bahkan bahasa Arab kayaknya ada juga tadi nih Ada bahasa Arabnya Oh nggak ada ya Bahasa Jepang Oh ada bahasa Arab ya Oke seperti ini buku manualnya cukup tebal dan Nanti kita coba lihat untuk fungsi-fungsi dari TWS-nya Jadi touch controlnya ada penjelasannya disini Ada penjelasan tentang indikatornya Terus ada mode musik Double tap Ini dia untuk fungsi touch controlnya Double tap di sebelah kiri Atau kanan Itu play atau pause lagu Oh double tap ya Triple tap Jadi tiga kali tap itu di sebelah kiri Dan juga sebelah kanan Itu untuk aktifasi voice assistant Atau Siri buat kamu yang pengguna iPhone Terus tap dan tahan di sebelah kiri Selama satu setengah detik Itu untuk balik ke lagu sebelumnya Tap di sebelah kanan selama 1,5 detik Untuk next ke lagu berikutnya Nah untuk call mode Double tap di sebelah kiri Atau di sebelah kanan Itu fungsinya untuk menjawab Atau untuk menutup panggilan Tap dan tahan di sebelah kiri Atau di sebelah kanan Selama 1,5 detik Itu untuk reject panggilan Jadi fungsinya udah lengkap Ini untuk call mode Ini untuk overview yang lainnya Seperti itu ya Udah jelas ya Kalau emang belum jelas Balik aja lagi Mundurin lagi aja videonya Di dalam paket pembelian Kita dikasih buku manual Buku garansi ya Kartu garansi Charging cash Earphone atau TWS nya Dan juga kabel chargernya Langsung aja kita lihat Untuk kabel chargernya Seperti ini Kabel chargernya warna putih Karena emang TWS nya warna putih nih Nah kabel chargernya Ukurannya sekitar Satu jengkal lebih sedikit Seperti ini Dan materialnya ini bagus ya Ini bagus Bahkan lebih bagus Daripada Lenovo Menurut aku Ada tulisan Basius Di sini kelihatan Oke USB to type C Seperti ini Bahannya tebal Kayaknya gak Gampang rusak ya Lebih bagus daripada Lenovo Pink Plus Oke kita buka Untuk TWS nya Nah TWS nya seperti ini ya Ala-ala Anchor Ala-ala Apple Kita coba buka Wow Bahannya glossy Mengkilap Seperti ini Warna putih Ada tombol Di belakangnya Tombol ini untuk Ya indikatornya Bisa Atau untuk Meng-reset TWS nya Tapi nanti Kalau untuk Reset TWS Aku bakal buat Konten lain ya Cara reset TWS Basius ini Terus Di bawahnya ini Fast charging ya Karena emang Logo Apa namanya itu Colokan type C nya ini Udah warna-warna Rata-rata emang Seperti ini yang fast charging Ada tulisan Basius Di depannya Ada LED indikator Di sini Terus Bahannya full glossy Di belakangnya Seperti ini Oke Kita buka Untuk TWS nya Seperti ini ya Cukup premium Bentuknya Dan enak Dilihat Sepertinya Enak dipakai juga Ini TWS Salah satu TWS premium Dengan harga Murah Oke Seperti ini Untuk case nya Kita lihat dulu Untuk case nya ya Di sini Udah ada Logo-logo Kode produksi Dan ada kapasitas Baterai nya Sekitar 2000 mAh Di sini Kelihatan ya Oke Lubangnya Atau kuningannya Ada di sini Ada tulisan L di sebelah kiri R di sebelah kanan Seperti ini Nah untuk bentuk TWS nya Sepertinya emang Ini salah satu TWS Yang enak dipakai Dan nyaman dipakai Jujur 100% aku suka Bentuk TWS Yang seperti ini Bentuknya Enggak tajam Enggak ngotak Agak-agak bulat Dan ngikutin Bentuk lubang kuping kita Ditambah lagi TWS ini Tidak menggunakan Eartips Jadi kalau TWS Enggak pakai Eartips Atau enggak pakai Karet Dipakai berjam-jam Juga bakal buat Kita betah Pakainya Enggak bakal panas Di kuping Enggak bakal bikin begah Ada logo L Untuk di sebelah kiri Ada logo R Di sebelah kanan Seperti ini Oke ini lubang mikrofonnya Ada di sini Ada di sini Lubang mikrofonnya Ada di bagian bawah Dan ini juga salah satu Kelebihan dari TWS ini Mungkin kalau kamu pakai Buat teleponan Mikrofonnya menghadap Ke bawah Ke mulut kita Oke udah jelas ya Untuk TWSnya seperti ini Oke Sekarang Kita coba Koneksikan ke smartphone Untuk mengkoneksikan Ke smartphone Menurut aku Sangat mudah Seperti TWS Pada umumnya Kita coba ulang Dari awal aja ya Dari pertama kita Masukkan TWSnya Oke Dia bakal nyala Lampunya Dan artinya Dia udah ngecas Seperti ini Terus kita buka Nah kalau kita buka Dia bakal Udah nyala Belum Bluetoothnya Jadi kita bakal cari Perangkat baru Kita sambungkan perangkat baru Menggunakan smartphone Apakah udah muncul Nah muncul ya Artinya Kalau TWSnya dibuka Dia udah muncul Udah aktif Bluetoothnya Kalau ditutup Coba kita lihat Kita balik lagi Sambungkan Perangkat baru Nah hilang Jadi artinya Kalau ditutup Bluetoothnya mati Kalau dibuka Dia langsung Nyala Bluetoothnya Kita coba Balik lagi Mana ya Nah muncul ya Kita koneksikan Kita koneksikan Ke smartphone Apakah udah berhasil Untuk langsung Dikoneksikan Menyambung Kita tunggu Nah muncul Baterenya Udah 100% Artinya TWS ini Baterenya udah penuh Langsung aja Kita copot Nah kita copot Kita pasangkan Di lubang Kuping kita Teman-teman Jangan nih Lubang kuping orang lain Seperti ini ya Sekarang Aku mau kasih Reaction Tentang kualitas Dari TWS ini Aku mau Coba pakai Kiri dan kanan Dan aku bakal Kasih reaksi Jujur Mengenai kualitas Audio dari TWS ini Dan level Kenyamanannya Itu seperti apa Sekarang aku pakai ya Kiri dan kanan 1, 2, 3 Oke Ini udah Aku pasang Di kuping aku Udah Langsung Pas Langsung Clop Di lubang Kuping aku Kiri kanan Pas Dan Nyaman ya Cukup meredam Di lubang kuping Walaupun dia Nggak pakai Karet atau Eartips Sekarang aku Play musik Dari Youtube aja ya Oke Sekarang aku pakai TWS ini Untuk dengerin musik Yang cukup Ngebass Dan kita coba Pakai dengan volume Sekitar 50% Oke Volume nya 50% ya Sekarang aku Coba dengar Oke Mantap ya Kalau untuk kualitas audio Aku berani kasih nilai 90 95 bahkan Dengan volume 50% Hanya saja Kualitas Kualitasnya bagus ya Hanya saja Untuk Power nya Agak kurang Mungkin karena Masih volume 50% Atau mungkin Karena belum pakai Eartips Atau karet Sekarang aku coba pakai Dengan volume Sekitar 75% Atau sekitar 80% Wow Gila Mantap Mantap Ini Lebih baik Lagi ya Dengan volume Yang lebih besar Lebih baik lagi Nah biasanya TWS yang Agak Nggak bagus Kualitasnya Itu kan Kalau kita Maksimalkan volume Jadi suaranya Berantakan Nggak karuan Sekarang aku coba Maksimalkan Suaranya Volumenya Aku naikkan Jadi 100% Aku coba dengar Kualitas audionya Seperti apa Oke Mantap Dengan volume Dengan volume 100% Aja Kualitas audionya Nggak turun sama sekali Tetap padat Dan jelas Ngebass Bisa dibilang ngebass Cukup ngebass Tapi menurut aku Kalau kamu butuh Kualitas yang lebih ngebass lagi Sedikit kamu tekan Ke dalam lubang kuping Kamu Biar lebih ngebass Ini aku coba Tekan lagi Nah Jadi kalau emang Ngerasa agak Longgar Suaranya Ditekan lagi TWS nya Ke dalam lubang kuping Kamu Biar meredam Suara-suara Yang ada di sekitar Kamu Nah Lagi-lagi Kalau TWS yang Nggak pakai Karet Atau Eartips Butuh kualitas Suara yang besar Dan lebih Jeduk-jeduk Lagi Ditekan aja Dipas-pasin aja Di dalam lubang Kuping Kamu Seperti itu Oke Berani aku kasih nilai Untuk kualitas Audionya 90 Total keseluruhan Untuk kualitas Audionya Aku berani kasih nilai 90 Udah sangat Rekomendasi Dengan harga Yang murah Yang mau produk Originalnya Klik aja Di deskripsi Video ini Oke Aku bakal Scan Aplikasi Ini katanya Bisa download Aplikasi Kita coba Scan Apakah muncul Ini gak muncul Aplikasinya Udah Aku coba Scan Oke Aku coba Scan Pake Ape Satu lagi Kalian Yo Kita udah Ambil Iphone Dan aku Coba Scan QR Code Pake Iphone Nah Muncul Muncul Kalau di Iphone Muncul Untuk Aplikasinya Oke Kalau di Android Aku gak Tahu Ini aku Coba Download Aja Basius Aplikasi Basius Yang tinggal Kita scan QR Code Di HP Ini Kita tunggu Download Aplikasinya Sampai Selesai Nah Udah Selesai Kita Langsung Buka Aja Aplikasinya Bentuk Aplikasinya Seperti Ini Tinggal Kita Oke Kan Aja Terus Menggunakan Bluetooth Untuk Koneksi Baru Oke Kita Gunakan Ya Kita Buka TWS Seperti ini Apakah Langsung Terkonek Oke Udah Langsung Terkonek Ya Kalau untuk iPhone Dia Langsung Terkonek Sama Android Gitu Juga Kalau Kita Udah Aktifkan Bluetooth Di Smartphone Kita Dia Langsung Terkonek Dan Ini Kita Balik Lagi Ke Aplikasinya Oke Nah Di Aplikasi Ini Ini baru Muncul Ya Baterai Di sebelah Kiri 50% Baterai Di sebelah Kanan 90% Ini Baru Terkonek Kalau Tadi Itu Belum Terkonek Baru Terkonek Sebelah Mungkin Karena Belum Pernah Terkoneksikan Sebelumnya Oke Untuk Gesture Setting Kita Bisa Setting Bisa Kita Ganti Jadi Misalnya Double Tap Di sebelah Kiri Kita Bisa Ubah Jadi Next Balik Ke Logo Sebelumnya Atau Aktifkan Voice Assistant Dan Kita Bisa Menon Aktifkan Touch Control Di sebelah Kanan Kalau Untuk Press And Hold Dan Tap Tiga Kali Itu Bisa Kita Setting Di sebelah Kiri Atau Di sebelah Kanan Intinya Untuk Touch Control Kita Bisa Setting Sesuka Hati Kita Cukup Membantu Sangat Membantu Bahkan Ada Beberapa Orang Yang Gak Suka Pake Touch Control Jadi Touch Control Nya Bisa Dimanti Di Aplikasi Bassius Keren Banget Dengan Harga Murah Bisa Dapat Kualitas Yang Seperti Ini Bahkan Disini Udah Ada Low Latency Mode Artinya Buat Kamu Yang Suka Main Game Ataupun Yang Gak Mau Delay Tinggal Diaktifkan Aja Low Latency Mode Nah Biasanya Low Latency Mode Ini Ngebuat Baterenya Itu Sedikit Bekerja Lebih Keras Dan Juga Kualitas Audionya Sedikit Lebih Menurun Jadi Kualitas Audionya Flat Biasa Seperti Itu Nah Dan Ini Fungsinya Buat Kamu Yang Main Game Biar Nggak Delay Seperti Itu Ya Kalau Untuk Kualitas Audionya Untuk Kualitas Delay Nonton Sampai Selesai Nanti Kita Bakal Memperjelaskan Tentang Latency Atau Delay Dari TWS Ini Aku Non Aktifkan Dulu Nanti Aku Contohin Kita Balik Ke Menu Yang Lainnya Disini Karena Kita Pake Waze Mode Jadi Kita Nggak Bisa Lacak TWS Kecuali Kita Udah Buat Akun Basius Kita Pergi Ke Setting Disini Kita Bisa Ubah Namanya Sesuka Hati Kita Mau Ubah Nama Jadi Apapun Terserah Ya Kalau Pake User Iphone Mungkin Tinggal Ganti Nama Jadi Air Pod Untuk Model Model Kita Nggak Bisa Ganti Versi Disini Kita Bisa Upgrade Versi Jadi Kamu Bisa Upgrade Versi TWS Langsung Dari Aplikasinya Keren Keren Terus Ini Untuk Balik Ke Pengaturan Fabrik Terus Produk Manual Ya Buku Manual Ada Disini Di Deskripsi Produk Ada Disini Keren Ya Jadi Nggak Harus Baca Buku Manual Bisa Langsung Lihat Di Produk Manual Di Aplikasinya Yunbin Device Jadi Kita Yunbin Device Jadi Kita Bisa Melupakan Device Seperti Itu Oke Udah Nah Sekarang Aku Bakal Tes Latensi Dari TWS Ini Kita Dengar Sama-sama Aja Kita Bakal Pasangkan Menggunakan Mikrofon Yang Udah Khusus Aku Buat Untuk Meng Review Atau Mendengar Latensi Dari TWS Yuk Check it out 3 2 3 2 3 3 5 6 6 7 6 nah gimana menurut kamu untuk latensinya menurut aku ini udah layak ya udah layak enggak terlalu terlalu delay bisa dibilang enggak kerasa delaynya aku tadi sempat aktifkan latency mode ya low latency mode ya artinya dia bakal mengurangi delay atau latensi sebelum aku non-aktifkan aja dia ini udah enggak terlalu delay enggak kayak TWS kebanyakan lainnya apalagi tadi setelah aku aktifkan delaynya atau latensinya itu udah enggak kerasa lagi jadi kalau kamu tanya ini layak enggak dipakai buat main game menurut aku ini udah layak banget dipakai buat main game enggak ada alasan untuk kita enggak pakai buat main game yang pertama dia low latency dan dia ini tidak memiliki memiliki karet atau eartips jadi kalau dipakai buat main game dalam waktu yang lama juga bakal kerasa nyaman tetap kerasa nyaman di lubang kuping kita gimana menurut kamu kalau emang layak dipakai buat main game walaupun ini bukan TWS gaming ya kasih komentarnya tapi kalau emang menurut kamu ini enggak layak dipakai buat main game kasih komentarnya juga biar teman-teman lain juga tahu gitu jadi kesimpulannya adalah TWS Basius Bowie E3 layak untuk kamu pakai untuk harian untuk mobile untuk main game juga layak dan untuk desain juga bisa dibilang aku suka sangat suka untuk desainnya baterainya juga awet dan ini udah fast charging juga untuk case nya dan juga TWS nya suka suka jujur aku suka untuk TWS ini dengan harga murah tapi fiturnya udah lengkap desainnya juga udah minimalis kelihatan premiumnya jika dibandingkan sama TWS TWS lain dengan harga yang sama gimana atau menurut kamu punya pertanyaan tentang TWS ini silahkan kasih komentarnya yang mau produk ini original hati-hati kalau emang dapat yang KW ya yang mau produk ini original link produknya ada di deskripsi video ini buat kamu yang belum subscribe yo subscribe video ini kalau emang suka dengan video ini silahkan like video ini kalau emang nggak suka silahkan dislike kasih komentarnya buat kamu yang mau nanya sampai ketemu lagi di video berikutnya kami dari Wow Tekno sampai ketemu lagi bye bye